Selama puluhan tahun, masyarakat desa Pantai Cabe kecamatan Salam Babaris sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selama puluhan tahun juga, masyarakat menampung air hujan yang turun untuk mendapatkan air bersih. Bantuan air bersih yang dilakukan oleh Polsek Salam Babaris ini sangat membantu sekali bagi masyarakat desa Pantai Cabe. Penyaluran air yang melalui sumur bor yang berada di belakang Polsek Salam Babaris ini pun dilakukan untuk masyarakat, agar masyarakat mendapatkan air bersih. Ini kalau musola yang ini sekitar 6 bulan, yang membangun yaitu donator Bus Bambang yang telah terdapat di Pantai Cabe ini. Jadi belum ada musola lagi? Musola, dulu musola, cuma musola gotong royong dari masyarakat. Berapa tahun sudah, Pak? Sudah lama, pokoknya lebih 10 tahun. Saat itu menggunakan apa, Pak? Ya, menggunakan air hujan. Air hujan ditampung di mana? Ditampung, dulu kan di sini ada penampungan ini. Setelah itu dianuh kan dibuat ini, ini dihancurkan gitu. Sangat membantu sekali karena Bapak Kaposek telah menyayarkan sumur air guni, dialirkan ke tempat musola ini, sangat membantulah. Khususnya jamaah di jaminatul muslim ini. Jadi, mengenai air tidak ada kendala lagi mas. Bantuan air bersih ini pun sangat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Seperti memasak dan minum, serta tidak ada kendala lagi terhadap masalah air bersih. Sejumlah warga terlihat begitu antusias menyambut bantuan air bersih yang digagas oleh Polsek Salam Babaris. Arief, Tapping TV